bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak apa kabar hari ini mudah-mudahan saya selalu ya nah anak-anak hari ini kita akan belajar bahasa sunda dengan tema pupuh pucung bu winda badai ngejelaskan naonu disebut pupuh pucung pupuh pucungnya etat salah sahiji jenis pupuh numang rupakan kesenian sunda esina nasehat atawa pangajaran tina kahirupan sapopoe pupuh pucung ngegambarkan rasa kanya ah kasasama sasatawan jeng tutupuhan pupuh pucung menggambarkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia terhadap hewan dan juga terhadap tumbuhan nah dinda dinten ayena pupuh pucung anu badai kurang di pelajari sesarangan nyetak pupuh pucung ngegnaan mikanya ah sasatawan jeng tatangkalan mikanya ah te hartosna mikadedeh atau menyayangi sasatawan hartosna binatang tatangkalan hartosna tumbuhan atau pohon nah mikanya ah sasatawan jeng tatangkalan hartosna menyayangi binatang dan tumbuhan selayaknya kita menyayangi sesama makhluk hidup nah cara mikanya ah sasatawan nyetak di paraban diberi makan terus dirawat dijaga sarang dimandian sasatawan nana mikanya ah tatangkalan atau tutuhan atau tumbuhan carana dirawat dicebor atau disiram digemuk atau diberi pupuk salah jeng na iya memang merupakan salah seheji contoh pupuh pucung maka diregem cukupnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati